Bencana alam Tanah Longsor di Dusun Tingkil Desa Banaran Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur masih menyisakan duka mendalam karena sebanyak 25 warga masih hilang. Bencana Longsor itu mengingatkan agar kembali bersahabat dengan alam karena bencana dapat muncul sewaktu-waktu tanpa bisa diprediksi. Tujuh hari pasca bencana tanah Longsor di Desa Banaran Ponorogo, Jawa Timur sejumlah alat berat terus disiagakan untuk membantu pencarian dan evakuasi korban. Kondisi cuaca dan medan yang berat menyulitkan upaya pencarian. Sejauh ini tim gabungan baru menemukan tiga jenazah. Artinya ada sekitar 25 jenazah yang dinyatakan hilang dan belum ditemukan. Alasan itu membuat pemerintah setempat menetapkan 15 hari sebagai darurat bencana mulai 1 hingga 15 April 2017. Sampai tanggal 15. Jadi kita tangkap dalam 14 hari, sesaat tanggal 2 April sampai dengan 15. Sebanyak delapan ekor anjing pelacak milik kepolisian ikut dikerahkan membantu pencarian korban. Anjing dengan sebutan K9 itu sudah mencurigai tujuh titik yaitu di sektor A, 2 titik, dan sektor B, 5 titik. Tujuh titik yang dicurigai langsung ditandai karena ditakutkan hilang jika hujan turun. Tanda-tanda yang sudah dipasang tersebut bergeser karena hujan deras. Pagi ini anjing pelacak mengandus lagi dua titik di sektor B yang paling bawah. Jadi titik yang fokus hari ini ada sembilan. Selain tim pencari, sejumlah dokter forensik kepolisian juga disiagakan. Kehadiran mereka diperlukan untuk melakukan identifikasi korban. Datangkan dokter, BVI, kemudian statwa juga, datangkan dari Polda maupun dari Mabuk Kori, kemudian juga bantuan-bantuan untuk kebutuhan korban yang ngungsi kita berikan. Saat mengunjungi lokasi, Gubernur Jawa Timur Soekarwo menilai longsor sebagai bencana alam. Karena itu, Pemprov Jawa Timur bersama Pemkap Ponoroko akan membangun hunian sementara seluas 10x10 meter bagi para korban. Selain itu, santunan senilai 10 juta rupiah juga diberikan bagi korban meninggal. Tanah longsor yang terjadi di Desa Banaran diakibatkan hujan deras yang terus mengguyur wilayah itu sejak 20 hari sebelumnya. Tanda-tanda longsor diketahui warga pada Sabtu 1 April lalu pukul 7.30 pagi ketika mendengar suara gemuruh. 30 menit kemudian, retakan di perbukitan menyebabkan longsor dan langsung menghantam 30 rumah warga di 2 RT. Material longsoran memanjang sejauh 800 meter dengan ketebalan 20 meter. Soal retakan, sebenarnya telah diketahui warga pada 11 Maret lalu. Retakan mulai membesar sejak 17 Maret dari yang awalnya 9 meter menjadi 20 meter pada 31 Maret. Regu penyelamat dibantu kepolisian dan TNI tiba di lokasi melakukan evakuasi korban selamat menggunakan peralatan seadanya. Warga kemudian dipindahkan ke lokasi yang aman sementara yang membutuhkan penanganan lanjutan dibawa ke rumah sakit terdekat. Beberapa warga histeris saat mengetahui anggota keluarga mereka menjadi korban. Sebab keganasan longsor mereka saksikan secara langsung. Bagi tim gabungan upaya pencarian dan evakuasi korban menjadi prioritas meski medan yang sulit dan cuaca yang tidak bersahabat kerap menyulitkan. Maklum, setiap hari selalu saja ada warga yang datang berharap menemukan sanak saudara yang hilang. Belum ada yang mendapatkan, dicariin yang itu, bapak-bapak itu. Cepat-cepat disimpan gitu, diprawat gitu loh. Saya ikut berdoaan, kakak saya mendengar ketemu gitu loh. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Ponorogo memperingatkan ancaman longsor susulan masih mungkin terjadi. Lokasinya berada pada lereng selatan dari titik longsor utama. Selain longsor susulan, ancaman banjir sangat mungkin terjadi mengingat di lokasi terdapat beberapa aliran dan genangan air. Sementara itu, tim geologi Universitas Gajah Mada atau UGM mencatat potensi longsor lanjutan berada di lereng sisi kanan dan kiri dari lokasi longsor utama seiring ditemukannya retakan di beberapa titik. Hal itu diketahui melalui pemantauan udara. Kalau curah hujan masih tinggi dan sebagainya dengan material yang gembur seperti ini, otomatis masih memudahkan terjadi longsor. Ini masih gembur ya, apalagi materialnya material lepas, tanah yang gembur. Ketika terjadi hujan otomatis mudah sekali ambles. Hingga saat ini, Indonesia masih mengalami keterbatasan sistem peringatan dini bencana tanah longsor. Sistem peringatan dini seharusnya dipasang di daerah rawan bencana longsor mengingat longsor merupakan bencana yang mematikan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat sebanyak 274 kabupaten kota berada di daerah bahaya dengan intensitas sedang hingga tinggi akibat longsor. Daerah rawan longsor tersebar di sepanjang Bukit Barisan di Sumatera, Jawa bagian tengah dan selatan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Ada pun jumlah penduduk yang terpapar bahaya longsor sebanyak 40,9 juta jiwa. Umumnya mereka tinggal di daerah dengan infrastruktur terbatas sehingga saat terjadi longsor evakuasi terkendala medan. Agar bencana longsor dapat diantisipasi, dibutuhkan sedikitnya ratusan ribu unit sistem peringatan dini. Sayangnya kita baru memiliki 500 unit yang tersebar di beberapa wilayah. Kalau kita melihat jumlah keseluruhan alat sistem peringatan dini rawan longsor yang dipasang oleh BNPB, UKM, Dunia Usaha, maupun Kementerian Lembaga total di Indonesia baru sekitar 500 unit. Dari total kebutuhan mencapai ratusan ribu. Semua tanda-tanda alamiah bencana tanah longsor hakikatnya bisa diprediksi dan diperkirakan. Karena itu, sikap dan perilaku tidak meremehkan alam menjadi penting agar ketika bencana terjadi, masyarakat bisa menyelamatkan diri sejak dini. Jadi sebenarnya peristiwa ini bisa diantisipasi, bisa dicegah, atau bisa dikurangi jumlah korbannya. Ketika misalnya pemerintah daerah dan juga masyarakat sudah memiliki sistem peringatan diri dan juga termasuk di dalamnya pengurangan risiko bencana. Di sisi lain, struktur tanah yang miring dan gembur menjadi penyebab utama terjadinya longsor. Kondisi itu diperparah ketika warga memanfaatkannya untuk bercocok tanam jahe dan bawang. Tanah longsor di Ponorogo merupakan bencana alam akibat hidrometeorologi. Bentang alam yang terbuka dengan kemiringan lebih dari 45 derajat, minim tumbuhan tegakan, dan kurangnya wilayah tangkapan air membuat struktur tanah tidak kuat. Secara geologi dan hidrologi, air hujan akan masuk ke rongga-rongga tanah yang terbuka. Tanah jadi kantong air dengan tingkat daya tampung terbatas. Jika demikian, kawasan itu lebih baik dijadikan sebagai kawasan lindung ketimbang lahan pertanian. Dengan tanaman semusim, maka otomatis air semakin banyak. Tidak ada akar yang panjang yang mampu mengikat struktur tanah di dalamnya. Inilah yang menyebabkan semakin mempermudah longsor. Ketika pemerintah setempat berencana merelokasi warga ke tempat yang lebih aman, pembangunannya terhalang struktur tanah yang berbahaya untuk dihuni. Karena daerahnya sini sebagian besar kan perbukitan mempunyai larang yang terjal, dan ancaman-ancaman bencana tanah longsor masih sangat memungkinkan untuk di daerah sini. Sehingga kami harus hati-hati dalam memilih tempat untuk relokasi, jangan sampai terjadi longsoran lagi kalau sudah masyarakat ditempatkan di situ. Bencana tanah longsor di Ponorogo mengingatkan bahwa kesiap siagaan dan ketangguhan menghadapi bencana sangat diperlukan. Warga yang bermukim dan atau menjalankan aktivitas sosial ekonomi di daerah rawan bencana mesti dibekali dengan informasi dan pengetahuan yang komprehensif. Akses informasi tentang bahaya bencana mesti dibuka dan dikampanyekan seluas-luasnya. Masyarakat juga harus memiliki ketangguhan mental dan karakter dalam menghadapi bencana. Lalu yang terpenting, meski terlihat sepele, adalah simulasi kebencanaan yang harus dilakukan terus-menerus. Hal itu penting untuk menanamkan kesadaran dan kewaspadaan pada warga bahwa bencana bisa datang sewaktu-waktu tanpa permisi. Tim Liputan, Berita 1. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.